GPN Gerakan pasar murah disingkat, GPN, yang berlangsung di Palopo sangat diminati warga. GPN digelar di belakang kantor wali kota Palopo, Selasa, 15 Oktober 2024. Ada beras, tepung terigu, gula pasir, minyak goreng, telur, ayam serta bumbu dapur dijual dengan harga terjangkau. Kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan hari jadi ke-355 tahun Sulawesi Selatan. Kolaborasi ini dilakukan untuk mencegah inflasi dan untuk mencegah kemiskinan ekstrim. Harga bahan pokok di kota Palopo saat ini paling rendah di Sulawesi Selatan. Salah satu pihak yang terlibat pada GPN tersebut adalah Gulok Palopo. Pada kesempatan itu, Gulok Palopo menyiapkan sejumlah komoditi. Pada GPN tersebut, Gulok Palopo menyiapkan 1 ton beras dan habis dalam waktu beberapa menit saja. Kemudian pihak Gulok Palopo kembali menambah stok beras untuk dijual sebanyak 1 ton. Gulok juga menjual minyak goreng kemasan bantal 240 liter, minyak kita premium 120 liter, dan 100 kg tepung. Hari ini kita melaksanakan gerakan pangan murah yang berkolaborasi dengan dinas terkait, pertagangan, perikanan, pertanian, dan juga Bulok. Dan ada juga konfri dalam hal ini untuk operasi untuk mencegah inflasi dan juga untuk mencegah kemiskin ekstrim. Di mana masyarakat Palopo masih ada yang miskin ekstrim, dan itu dengan intervensi begini mereka bisa membeli pangan atau bahan pokok ini secara murah. Karena ada subsidi dari pemerintah. Untuk tingkat inflasi, kemarin Kota Palopo karena saib turunnya, dia menjadi deflasi, tapi sekarang dia yang paling seringga dari KS Sulawesi Selatan. Sasaran GPM yaitu semua dari usia masyarakat, terutama dari masyarakat miskin ekstrim. Di sini bukan saja untuk masyarakat yang kurang mampu, tapi memang tujuannya ke situ. Tapi ini GPM ini untuk SPHP, stabilisasi pasokan dan harga pangan. Jadi untuk menstabilkan harga. Jadi bukan hanya diperuntukkan untuk masyarakat miskin, tetapi untuk stabilisasi harga. Jadi ada di kalangan kita, PNS yang ikut membeli juga, itu nggak pampah. Karena harga GPM itu lebih rendah dari harga pasar. Boleh teman-teman orang-orang pergi ke pasar untuk ngecek. Kami karena di sini harga distributor dan harga subsidi dan intervensi dari pemerintah. Tidak, karena di sini berapa macam-macam. Ada dari, kan ada beberapa mitra. Nah di sini ada yang lebih rendah dari pasar, ada yang sama dengan pasar, tapi lebih banyaknya lebih murah dari pasar. Harga beras itu lebih murah atau lebih mahal daripada di pasar? Lebih murah di sini. Murah berapa, Bu? Semoga apa yang kita lakukan bisa bermanfaat. Kurang Rp2.000, Ibu? Rp2.000. Rejana kita beli berapa? Saya berjana beli 4. Berarti 20 kilo. Jadi berarti ini pasar murahnya membantu, Bu Di? Penjara-penjara selatan. Sudah hari. Terima kasih. Jadi untuk hari ini kan kebetulan adalah berkaitan dengan hari ulang tahun dari Sulawesi Selatan, di mana bulog berpartisipasi dalam gerakan pangan murah, bekerjasama dengan jenis ketanam pangan. Jadi pada hari ini kami membawa beberapa komoditi, antara lain adalah beras SPHP, kurang lebih tadi 1 ton sudah habis, dan lagi ada penambahan lagi 1 ton. Terus yang kedua ada minyak goreng, ada gula, dan ada tepung. Kalau harganya tentunya masih dibawa harga pasar, untuk terkait dengan beras SPHP sendiri, kurang lebih 1 karung 5 kilo itu ada Rp58.000 per karung. Terus terkait dengan minyak itu ada Rp15.000 yang bantal minyak kita bantal. Sama yang terakhir gula Rp17.500 dan Rp10.000. Untuk stoknya Alhamdulillah, untuk luur raya atau raja khususnya Kertapa Loko, aman Alhamdulillah sampai dengan akhir tahun. Memang untuk ketersediaan stok terhadap gula, minyak, dan lain-lain itu Alhamdulillah sekarang masih tercukupi, dan kami juga sudah mempersiapkan juga untuk Nataru nanti. Jadi tentunya bulog sudah mempersiapkan komoditi-komoditi tersebut, selain beras, dalam persiapan menghadapi Nataru. KPM hari ini kami membawa 100 kilo. Alhamdulillah tadi ada tambahan lagi, karena juga lumayan, tadi sempat habis ada tambahan lagi untuk gulanya. Untuk minyak gorengan memang ada dua yang kami bawa, ada tipe bantal sama tipe poch, yang rata-rata kami bawa sekitar total 240 liter. Alhamdulillah antusias masyarakat sangat tinggi, dengan tadi kita lihat sendiri bahwa inflasi di Kota Paloko juga lumayan terkendali, sehingga walaupun tetap seperti itu, antusias masyarakat dalam membeli komoditi masih sangat tinggi. Beras premium sendiri kami memang menyediakan dengan merek Nenek Malumu, itu juga memang tidak banyak yang kami bawa, karena apa namanya, ini kan adalah gerakan pangan murah ya, rata-rata memang kalau premium kan memang tidak ada subsidinya, dan artian kita melihat bahwa kalau beras premium, tentu dengan pilihan konsumen yang masing-masing kalau beras premium. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.